Pemirsa, puluhan warga Kabil berunjuk rasa di depan kantor DPRD Batam selasa pagi. Warga mengaku kecewa terhadap rencana pengalihan lahan pembangunan SMA Negeri 21 ke lokasi Pertamina Tongkang di Kabil. Puluhan masyarakat Kabil selasa pagi mendatangi gedung DPRD Kota Batam. Mereka meminta kejelasan terkait rencana dialihkannya pembangunan sekolah SMA Negeri 21 yang semula di Bumi Perkemahan ke lokasi baru di Pertamina Tongkang. Puluhan masyarakat melakukan aksi tanda tangan di atas kain putih sepanjang kurang lebih 5 meter sebagai bentuk penolakan terhadap pemindahan lokasi sekolah yang akan dibangun. Para pendemo juga mengancam akan menduduki DPRD Kota Batam apabila tuntutan mereka tidak terpenuhi. Terkait pemindahan sekolah ke lokasi baru. Masyarakat menuding lahan untuk sekolah tersebut sudah diserahkan pada pemerintah. Namun ada oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja mengalihkan lahan pembangunan untuk kepentingan politik dan bisnis. Selain itu, sket peta lokasi pembangunan sekolah sudah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam dan BP Batam. Anehnya tiba-tiba ada pergeseran lokasi. Inilah yang menjadi polemik sehingga rencana pembinaan tidak diterima oleh masyarakat kelurahan kabil. Bergesernya, lahan sekolah ini tidak terlepas dari ulah oknum anggota DPRD Kota Batam. Warga menuding lahan sekolah tersebut akan dijadikan sebagai lahan bisnis oleh oknum anggota Dewan ini. Lahan sekolah ini dipindahkan, lokasi ini dipindahkan buat tempat lain. Sementara semua sudah berkursasi, semua sudah berkursasi, semua yang berkursasi, semua yang berkursasi, lahan sekolah ini. Lahan sekolah ini, tetapi kenapa? Kita berkursasi semua, ada pergeseran, ada oknum anggota. Bahkan lokasi baru juga dinilai sangat jauh dari pemungkinan warga dan masih berbentuk hutan. Dari Batam, Paskalar yang hebat, memberitakan.